selamat menikmati kita lihat dulu secara seksama seperti apa motornya tampilannya 1, 2, 3 ini disini ada kawan saya namanya Adit dia akan mencoba untuk menjelaskan mengenai beberapa fitur untuk bagian speedometer nya ya oke Dit silahkan Dit oke untuk speedometer kalau terbilang bentuk masih sama ya dengan R25 yang baru tapi disini kita bisa lihat perbedaannya dengan R25 yang baru R25 yang baru itu tidak punya logo ini itu logo MT yang artinya itu maximum torque torsi maksimal master of torque sorry 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 master of torque ya disini di fiturnya terdapat RPM ini indikator gigi ada indikator gigi ada kecepatannya untuk kecepatannya ada untuk suhu mesin dan indikator bensin disini terdapat jam odometer nah untuk untuk melihat yang lain-lainnya kita klik disini ada select ini untuk trip 1 ya kalau mungkin biasanya kan trip A trip B tapi ini memakai trip 1 dan trip 2 disini ada trip F disini ada untuk sisa konsumsi bahan bakarnya disini ada average itu rata-rata konsumsi bahan bakar kita sehari-hari jadi pas kita jalan macet mungkin bakal berubah lebih tinggi konsumsinya kalau pas kita bisa jalannya terus konstan pasti lebih irit sudah sudah balik itu untuk fitur-fitur dari speedometer MT25 yang terbaru 2019 oke untuk fitur selanjutnya kita rata hasad nah hasad ini hidup ini mati nah tapi uniknya disini jika kita hidupin hasad pada saat posisi on dia akan hidup tapi kita kita matikan ini ya kita matikan motornya hasad tetap nyala tapi kita gak bisa matiin pada saat posisi off jadi dia tetapkan nyala itu kenapa ya kira-kira ini fungsinya untuk keadaan darurat jadi motor tidak terlalu banyak kehabisan aki untuk menghidupkan semuanya dari segi lampu dari segi kelistrikan yang ada di motor cukup kelistrikan yang terdapat di hasad ini nah itu untuk keadaan darurat misalnya kan kita di hutan touring atau kita jalan di tempat yang gelap atau tempat yang cukup rame kita bisa nyalakan hasad misalnya temen ya semoga enggak ya temen kita kerja eksiden di jalan di depan kita memberitahu kalau misalnya menunggu ambulans segar tahu ambulansnya ada posisi darurat disini kita fungsinya jadi tidak usah menyedot listrik terlalu banyak dari seluruh listrikan motor ini nah cara matiinnya adalah posisikan on mesin baru dimatikan cukup seperti itu saja tidak usah terlalu ribet ya sebenarnya kalau yang enggak tahu pasti panik sih yang enggak tahu pasti panik makanya saya akan memberitahukan ini untuk calon bayar dari MT25 ini atau sekedar mungkin belinya mungkin tahun depan gitu ya kita kan enggak tahu ya rejeki orang tapi kalau menurut saya ini lebih ganteng sih pak beli satu bungkus pedas karetnya dua ya oke cukup sekian dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati